Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bersyukur Tuhan Sungguh ajaib untuk dimengerti Lebih dari semua yang ada Hikmanmu tiada terselami Kasihmu dalam tak terduga Kau sungguh indah tiada tarannya Ulia dan berkuasa Ku kagung hormat akan engkau Ku kagung hormat akan engkau Kau Allah yang layak dipuji Ku kagung akan engkau Kau sungguh indah tiada tarannya Sungguh menajukan Sungguh ajaib untuk dimengerti Lebih dari semua yang ada Hikmatmu tiada terselami Kasihmu dalam tak terduga Kau sungguh indah tiada tarannya Tarannya mulia dan berkuasa Ku kagung hormat akan engkau Ku kagung hormat akan engkau Kau Allah yang layak dipuji Ku kagung akan engkau Ku kagung hormat akan engkau Ku kagung hormat akan engkau Kau Allah yang layak dipuji Ku kagung akan engkau Perbuatanmu ajaib Perbuatanmu ajaib Kami kagung akan engkau Kami kagung akan engkau Yesus Kau Allah Tuhan Kau Allah Raja Kami muliakan Kami kagung akan engkau Kami kagung akan engkau Karyamu ajaib dalam hidup kami Ku kagung akan engkau Sempurna Kami tinggikan Tiada yang setara denganmu Tiada yang sebanding denganmu Kaulah Tuhan Kaulah Raja Kami agungkan Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Ku kagung hormat akan engkau Ku kagung hormat akan engkau Ku kagung hormat akan engkau Ku kagung akan engkau Ku kagung akan engkau Ku kagung akan engkau Terima kasih Tuhan Kami kagumi karyamu Kami kagumi engkau Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan syukur Tuhan Pagi hari ini kami datang di hadapanmu Kami naikkan syukur kami Kami boleh memasuki minggu yang baru Di hari yang pertama di minggu ini Tuhan kami mau datang menyembah engkau Sebab engkau lah Allah yang layak untuk terima segala pujian dan hormat Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kami Semua ini karena kasih karuniamu yang berkarya di dalam hidup kami Memampukan dan menguatkan setiap kami Terima kasih Bapak Terpujilah namamu kami membuka hati kami bagi firmanmu pagi hari ini Mari berbicara menguatkan setiap kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Shalom warga kerajaan selamat pagi Puji nama Tuhan kita berjumpa pagi hari ini dalam breakfast di hari Senin Ya di hari yang pertama di minggu yang baru Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam breakfast pagi hari ini Dan pagi hari ini saya akan membagikan sesuatu bagi setiap kita Dari apa yang kita sama-sama pelajari dalam ibadah raya kemarin di hari Minggu Saya berbicara tentang iman dan perbuatan baik Saudara kalau saudara belum mengikuti ibadah kemarin gak sempat datang ke gereja Dan belum mengikuti ibadah online Saudara bisa mengikuti rekamannya ada di youtube channel ini saudara ya Video yang tepat sebelum video ini Saudara bisa melihat video live yang kita tayangkan kemarin Dan hari ini sudah bisa disaksikan kembali Nah Bapak Ibu Saudara kita akan membaca sama-sama dari Yakubus pasal yang kedua Ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan Dapatkah iman itu menyelamatkan dia Nah di awal minggu ini saya akan menjelaskan sedikit lebih panjang bagi kita Tentang apa yang sedang dimaksudkan oleh penulis dari surat ini Surat Yakubus ini saudara Jadi kalau kita membaca tulisan dari Yakubus Sepertinya dia sangat menekankan yang namanya perbuatan Dan ada banyak kali mungkin kita akan bingung ketika kita membaca tulisan-tulisan dari Rasul Paulus Yang sangat banyak berbicara tentang anugerah Allah yang menyelamatkan manusia Jadi sepertinya dua hal ini adalah sesuatu yang kontradiksi Saling berlawanan Tapi sebenarnya seperti yang kemarin saya sampaikan buat kita Bahwa sebenarnya perbuatan yang ditekankan oleh Paulus Dan perbuatan yang ditekankan oleh Yakubus Ini adalah dua situasi yang berbeda Dua konteks yang berbeda Paulus berbicara tentang perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan keselamatan Dan itu kita tahu adalah sebuah kesiasiaan Karena kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita Kita tidak diselamatkan karena kita Kita diselamatkan bukan karena apa yang kita lakukan Kita diselamatkan semata-mata karena karunia alam melalui Yesus Kristus Oleh iman kita diselamatkan ketika kita percaya kepada Yesus bagi Tuhan Juru selamat kita Dan perbuatan yang diajarkan oleh Yakubus ini berbicara tentang perbuatan baik Yang harus nyata dari iman yang kita punya Dari pengakuan yang kita punya bahwa kita adalah orang-orang percaya Saudara ini adalah bagian penting dari perjalanan kekristenan dalam pengiringan kita kepada Tuhan Ada dua kelompok orang yang kita akan lihat disini Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang dihadapi oleh Rasul Paulus Paulus berhadapan dengan orang-orang yang sangat menekankan perbuatan Maka mereka berpikir bahwa dengan mereka melakukan segala hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab Dalam konteks penulisan Rasul Paulus berbicara tentang hukum Taurat Ada kelompok yang merasa bahwa dengan mereka taat kepada hukum Taurat Dan berusaha melakukan semuanya Ketika mereka mampu melakukan semuanya Maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal atau keselamatan itu Dan Paulus berhadapan dengan mereka Sehingga Paulus perlu menekankan berkali-kali bahwa kamu tidak diselamatkan karena perbuatanmu Jadi semua perbuatan baik tanpa pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Maka perbuatan baik itu tidak akan membawa manfaat apa-apa bagi kehidupan kita Saudara Perbuatan baik kita tanpa pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Perbuatan baik kita menjadi sesuatu yang ya sesuatu yang mati Tidak akan membawa manfaat apa-apa bagi kita Itu menjadi sebuah kesombongan bagi kita Karena kita merasa bahwa kita mampu tanpa Tuhan Kita mampu tanpa karyanya Kita mampu tanpa kehadirannya Dan Tuhan firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Waktu kita berusaha berbuat baik dengan kemampuan sendiri kita sedang mengandalkan kemampuan kita sendiri Dan Tuhan gak suka dan itu adalah dosa di hadapan Tuhan Jadi kita seringkali Saya dulu pernah berpikir begini Masa sih Tuhan Saya kenal beberapa orang yang murah hati Sangat banyak membantu kesana kesini suka berbuat amal Tapi mereka bukan orang percaya kepada Yesus Masa sih mereka gak diselamatkan Baik banget loh Ketika saya memahami ini bahwa kebenaran kita itu bukanlah hasil dari performance kita Orang yang merasa bahwa dia mampu diselamatkan oleh perbuatannya Akan terus melakukan perbuatan baik Dan di saat yang bersamaan juga Akan terus melakukan dosa dengan konsisten Karena merasa bahwa aku berdosa malam Paginya aku berbuat baik Jadi apa yang aku lakukan malam ditutupi oleh apa yang aku lakukan di siang hari Itu adalah sesuatu yang salah saudara Kekristianan tidak mengajarkan kita seperti itu Kita diselamatkan hanya oleh anugerah Allah Melalui Yesus Kristus Yang mati bagi setiap kita di kayu salib Menjadi juru selamat Bagi saya dan saudara Yesus Kristus bukan penyelenggara keselamatan Dialah juru selamat kita Itu kita harus mempahami Nah ada kelompok orang kedua Yang sangat mengagumi Yang namanya Pengakuan iman Jadi Selalu mengaku Merasa bahwa Dengan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya itu cukup Jadi walaupun berbuat dosa Setelah mengaku Yesus bagi Tuhan dan Raja Sekalipun tidak terjadi perubahan dalam kehidupan Tetap tinggal dalam kehidupan yang lama It's okay Sudah ini juga sesuatu yang salah Karena Karena anugerah yang menyelamatkan kita adalah anugerah juga yang sama Yang memberikan kita kemampuan Untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Jadi Mungkin kita ada di salah satu dari dua kelompok ini Kita merasa kita benar Kita diterima oleh Allah karena perbuatan kita Atau kita merasa bahwa Saya sudah diselamatkan dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Nah kita perlu Merenungkan ulang Makna dari perkataan Iman itu apa sih buat kita Iman itu dasar dari segala sesuatu yang Kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang Tidak Yang belum kita lihat Nah kita akan mengerti bahwa Iman itu memang tidak kelihatan dengan kasat mata Tapi iman itu nyata dalam hidup kita Jadi perkataan Waktu kita berkata saya punya iman kepada Yesus Itu harus nyata dari tingkah laku kita Harus dinyatakan dari kehidupan kita Harus dinyatakan dari apa yang kita kerjakan sehari-hari Itulah yang disebutkan oleh Yaakobus Dalam Yaakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat 24 Ketika dia berbicara tentang perbuatan Dia berkata bahwa Imanmu tanpa perbuatan Itu tidak akan menyelamatkanmu Karena apa? Karena iman yang sejati itu Pasti menghasilkan perbuatan dalam hidup kita Iman yang sejati pasti akan melahirkan sesuatu yang baru dalam hidup kita Nah ini adalah sesuatu yang baik buat kita renungkan Sudah seberapa lama kita mengenal Tuhan Dan sudah sejauh mana kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita Sudah sejauh mana kita diubahkan oleh firmannya Sejauh mana kita mengalami dia dan kita mengalami sesuatu yang berubah Dalam kehidupan saya dan saudara Biarlah di sepanjang minggu ini kita akan belajar dan kita akan merenungkan ini bersama-sama Dan saya berdoa supaya kita memiliki satu pemahaman yang benar tentang ini Sehingga dalam perjalanan kita mengiring Tuhan Kita menjadi orang-orang yang kuat Menjadi orang-orang yang memiliki iman yang sejati di dalam dia Mari kita berdoa Bapak dalam sorga terima kasih buat pagi ini Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar firmanmu Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh mengerti bahwa Tuhan mau kami melakukan perbuatan baik Karena untuk itulah kami dipanggil ya Tuhan Bapak hamba berdoa bagi umatmu dimanapun berada Sepanjang minggu ini Tuhan Biarlah tanganmu yang penuh dengan keajaiban itu menyertai setiap kami Tanganmu yang penuh dengan kuasa itu menolong setiap kami Apapun yang dikerjakan kedua tangan kami Dijadikan Tuhan berhasil Sepanjang minggu ini ya Tuhan Kami mengalami pertolongan demi pertolongan dari Tuhan Karena kami tahu kami tidak mampu sendirian Kami gak mungkin bisa berhasil dengan kemampuan kami sendiri Tapi ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan Kami mampu menghadapi segala sesuatu Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu Sedara Selamat pagi Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya